Jokowi tak hadiri peresmian JIS, netizen, lurah aja cukup Banyak yang menyoroti ketidakhadiran Presiden Indonesia Jokowi Dodo dalam peluncuran Stadion Jakarta International Stadium atau JIS pada minggu 24 Juli kemarin Bukan tanpa sebab, menurut laporan yang beredar bahwa tak hadirnya orang nomor satu di Indonesia ini karena adanya jadwal yang berbenturan sehingga menyebabkan Presiden RI ke-7 itu tak bisa hadir ke JIS Namun, di tengah ketidakhadiran Jokowi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam sambutannya mengucapkan rahas terima kasih kepada Jokowi Dalam isi sambutannya, Anies mengungkapkan jika pihaknya merasa berterima kasih kepada Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD Selain itu, mantan Menteri Pendidikan tersebut menyampaikan rasa terima kasihnya kepada pemerintah pusat khususnya Jokowi yang telah memberikan kepercayaan kepadanya untuk menuntaskan pekerjaan JIS Di sisi lain, Anies Baswedan mengucapkan syukur karena saat ini berada pada momen yang selama ini telah dinantikan Menurutnya, stadion yang telah lama direncanakan dan dijanjikan saat ini sudah tuntas diselesaikan Akhirnya, hari yang ditunggu itu yang dinanti bertahun-tahun mencapai ujungnya Alhamdulillah, kita sama-sama hadir menuntaskan perjuangan Sadion yang telah lama dicanangkan, dijanjikan dan hari ini, janji itu ditunaikan Tulisnya dalam akun Twitternya Dalam peluncuran JIS yang bertajuk laga persahabatan antara Persija Jakarta dan Chonburi berakhir dengan skor imbang 3-3 Pelatih Chonburi pada laga itu merasa takjub dengan JIS Tak hadirnya Presiden Jokowi Dodo pada peluncuran JIS menjadi ramai diperbincangkan oleh netizen di Twitter maupun media sosial lainnya Bahkan, ada seorang netizen yang mengatakan jika peluncuran tak usah mendatangkan Presiden tak masalah Menurutnya, mengundang lurah pun sudah dianggap cukup Terima kasih telah menonton!